Heho Pop Gengs! 1 September kemarin adalah hari poluan Indonesia yang ke-74 tahun. Meski udah lama, faktanya jumlah polisi pria dan wanita masih berbanding 1 banding 15. Jadi tahun 2021 lalu, jumlah polisi Indonesia tercatat sebanyak 434.135 personil. Dari jumlah sebanyak itu, hanya ada 24.722 personil poluan. Dan dari jumlah itu, baru beberapa orang saja yang berhasil mendapat pangkat paling tinggi, yaitu jeneral polisi. Siapa saja kah mereka? Yang pertama, mari kita berkenalan dengan jeneral perempuan pertama di kepolisian RI, yaitu Brigjenpol Purnawirawan, Jian Mandagi. Yang memiliki prinsip bahwa perempuan jangan hanya menjadi bunga penghias ruangan kerja saja. Maka tak heran, jika ia benar-benar memiliki tekad yang kuat untuk menitik karirnya. Selepas meraih gelar sarjana hukum Universitas Indonesia tahun 1963, perempuan berdarah Manado ini kemudian mendaftar untuk bergabung di kepolisian RI pada tahun 1965. Hanya dalam setahun, karirnya langsung menanjak dan dipercaya menjabat sebagai Kasih Hukum Polda Maluku. Ia lalu pindah tugas ke Jakarta tiga tahun setelahnya dan dipercayakan memegang beberapa jabatan. Di luar struktur kepolisian, ia dikenal sebagai perintis pemberantasan narkoba dengan mendirikan pusat rehabilitasi untuk para pecandu narkotika, bernama Yayasan Permadisiwi. Pada tahun 1991, Jian pun dikukuhkan sebagai jeneral polisi wanita pertama di Indonesia dengan pangkat perwira tinggi, yaitu Brigadir Jenderal dengan bintang satu di Pundak. Kamu mungkin akan membayangkan sosoknya sebagai perempuan yang kaku, tapi ternyata ia dikenal sebagai sosok yang senang dansa dan suka musik klasik ringan. Jen Mandagi tutup usia pada April 2017 di usianya yang ke-80 tahun. Selanjutnya ada perempuan pertama yang berpangkat Jenderal Bintang II dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia. Ia adalah Irjen Pol Basaria Panjaitan, SHMH. Dan tak hanya itu, perempuan asal Sumatera Utara ini juga merupakan perempuan pertama yang terpilih menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tahun 2015 lalu. Sepanjang karirnya dalam dinas kepolisian, ia dikenal akan kesuksesannya membongkar jaringan penyelundupan mobil mewah yang melibatkan aparat di Batam. Serta, keberaniannya diakui saat memeriksa mantan kabar reskrim Komjen Susno Duwaji atas tindak pidana pelanggaran kode etik. Selepas menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia di tahun 2015 hingga 2019, ia kembali mendaftarkan diri menjadi capim KPK untuk periode 2019 hingga 2023. Sayang, ia gagal di tes psikotes. Selamat hari ulang tahun Bayangkara yang ke-71. Sekarang mari kita berkenalan dengan tiga jeneral polisi wanita yang disebut-sebut punya jabatan strategis di Polri saat ini. Mulai dari Irjen Pol, Juan Sibrikjen Pol Cuniasi yang sejak 1 Juni 2021 mengemban amanat sebagai Karojiambang Lemdiklat Polri. Dan tahun ini menjabat sebagai Widiyai Suara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Namanya memang cukup terkenal sebagai poluan berprestasi polri. Bahkan, perempuan kelahiran Maja Lengka ini pernah menjadi Ketua Asosiasi Poluan Dunia di Labuan Bajoloh. Meskipun sibuk, lulusan SEPA tahun 1989 ini tak pernah sekalipun melupakan pendidikannya. Ia meraih gelar doktor dengan predikat cum laude di Universitas Air Langga pada 2015 dengan jurusan Sumber Daya Manusia. Ia juga cukup lama ditempatkan sebagai Direktur Pemberdayaan Alternatif Badan Narkotika Nasional sejak 2017. Wah, sangat berprestasi ya. Kalau memang ini menjadi hal yang ingin saya capai, akhirnya saya ikut dalam seleksi itu. Lalu ada Brigjen Pol Idhautari Purnama Sari yang saat ini ditunjuk sebagai wakil Kapolda Kalimantan Tengah sejak 18 Februari 2021. Setelah sebelumnya menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Gadi Kua Lemdiklat Polri. Tahun 2020 lalu, ia juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Polwan Dunia. Brigjen Ida tercatat sebagai polwan yang paling muda yang memiliki pangkat Jenderal Bintang I dan menjadi satu dari tujuh jenderal yang turut mengawal listio dalam mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan sebagai calon Kapolri di Komisi 3 DPR. Uniknya, perempuan kelahiran Probolinggo ini tidak mengikuti pendidikan akpol tapi lewat sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Sama seperti Juansi, Ida Utari juga lama bertugas di BNN. Next ada Widiaswara, kepolisian utama tingkat 1 SESPIN Lemdiklat Polri tahun 2022 yaitu Irjen Pol Purnawirawan Aspriyatini Bhakti Bugiansri yang menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan itu. Sebelumnya ia pernah menempati posisi sebagai kabak gasus SSDM Polri di tahun 2014 dan Kayanma Polri tahun 2018. Memasuki masa purna tugas di tanggal 1 Mei 2022, ia mendapat kenaikan pangkat menjadi Irjen. Selain itu, perempuan kelahiran April 1964 ini juga pernah mengemban jabatan sebagai ajudan istri Presiden Republik Indonesia di tahun 2004. Berikutnya ada perempuan pertama yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Pembentukan Perwira Lemdiklat Polri, Irjen Pol Purnawirawan Sri Handayani. Kala itu ia berpangkat Kombes Pol memimpin KC Tukpa selama 4 tahun sejak 2010 hingga 2014. Perempuan kelahiran Solo ini mengawali karirnya sebagai perwira pertama Polri di tahun 1986. Ia cukup melewati perjalanan panjang hingga berada di posisinya saat ini. Mulai menjadi Wakapolda Kalimantan Barat, Kapolres Ragen, dan Wakapolres Metro Jakarta Selatan. Jabatan terakhir Sri Handayani sebelum purna tugas adalah Widya Suara Sespin Lemdiklat Polri. Lalu meraih pangkat tertinggi di Polri yakni Bintang 2 atau Irjen pada Februari 2020. Tak banyak yang tahu kalau sebelumnya ia adalah seorang atlet lari gawang nasional yang meraih medali perak dalam ajang olahraga pon serta kompetisi nasional lainnya. Ia juga sempat mendaftar sebagai calon pimpinan KPK mewakili Polri, namun sayangnya gagal di tahap wawancara. Kemudian ada Brigjen Purnawirawan Rumiah Kartorejo asal Tulungagung yang menjadi poluan pertama yang pernah menjabat Kapolda di Indonesia pada tahun 2008. Ibu dua anak ini adalah anak mantan polisi zaman Belanda, Haji Kartorejo. Berbagai jabatan telah ia emban, mulai dari Kepala Sekolah Polisi Wanita Lemdikpol, Kabak Produksi dan Dokumentasi Divisi Humas Polri, Sekretaris Lembaga Pendidikan Polri, hingga kemudian menjadi Kapolda terlama di Banten. Mantan atlet pon ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Banten hingga di tahun 2021 kemarin. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih.